Minimnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil selalu menjadi ancaman bagi nyawa seorang ibu hamil. Seperti dialami seorang perempuan di Sumatera Barat yang harus melahirkan di pinggir jalan lantaran jalan desa menuju puskesmas terdekat rusak parah. Reni, perempuan asal Koto Balinka Pasaman Barat Sumatera Barat harus ditandu sejumlah warga saat mengalami kontraksi hebat pada Sabtu. Kondisi jalan desa yang rusak parah membuat Reni harus digotong menuju mobil yang akan membawanya ke puskesmas untuk bersalin. Belum sampai ke mobil, perempuan 25 tahun itu malah melahirkan di pinggir jalan. Bersyukur, proses persalinan dibantu oleh pidan desa yang mendampingi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Hajiran Huda pada Senin membenarkan hal tersebut dan mengaku kondisi Reni dan bayinya sehat dan sedang dalam perawatan di puskesmas terdekat. Warga berharap kondisi jalan yang memperhatinkan tersebut bisa diperbaiki agar tidak terjadi perisiwa serupa pada masa mendatang. Kondisi hampir serupa pun dirasakan oleh Nur Fazila, seorang ibu yang menumpang kapal cepat dari penyalai Provinsi Riau menuju Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dalam video yang beredar, perempuan berusia 22 tahun itu melahirkan saat kapal masih melaju di tengah laut menuju dermaga tujuan. Proses persalinan pada minggu itu berlangsung selama satu jam dibantu bidan, perawat, dan penumpang lain dengan perawatan seadanya. Suasana lega dan haru terasa saat sang ibu melahirkan seorang bayi perempuan dalam kondisi sehat. Tim Liputan Sian M Indonesia